hai 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 tuh Hai dalamnya seperti ini bisa juga ditekan seperti ini tuh udah jatuh kayak gini dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak lagi di sini aku punya kelapa parut ya secukupnya aja aku enggak mau bikin banyak jadi pakai kelapa gula parutnya sedikit aja sekitar 100 gram kemudian ini kita tambahkan sedikit garam dan kita kukus ya sedikit aja garamnya sejumput aja kemudian kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit supaya enggak Hai kemudian disini aku siapkan gula merah ini aku pakai gula kelapa pakai gula aren juga boleh ya gunakan sesukurnya aja kalau kurang bisa ditambah aku pakai dua putih ini dulu ini aku akan bisa diserut bisa dicaca halus seperti ini juga bisa gitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisihkan kemudian aku siapkan disini tepung beras 12 sendok makan Hai takaran sendok makan saya seperti ini ya 12 kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya Hai kalau misalkan kurang bisa ditambah garam yang ini kita aduk sampai tercampur rata Hai setelah garam dan tepung yang ini tercampur rata udah ada rasa gurih kemudian ini kita tambahkan 12 sendok makan air panas aku gunakan air termos kalau misalkan kurang masih terlalu kering bisa ditambahkan sedikit lagi air panasnya ya Hai tapi kalau kelembekan bisa ditambahkan sedikit lagi tepung berasnya kemudian kita aduk rata bisa menggunakan tangan sih di sini belum nyampe merongkol merongkol kayak gini ya pokoknya kira-kira aja kalau misalkan airnya kurang bisa ditambahkan sedikit lagi sekitar 1-2 sendok makan kalau ini sih aku rasa udah mepas airnya memang seperti ini kemudian aku akan ayak kemudian kita saling atau kita ayak seperti ini Hai biar butiran-butiran yang jatuh itu rata besar kecilnya Hai ini udah selesai semuanya kita ayak seperti ini ya besar kecilnya itu sama minyak kemudian kita siapkan cetakan ini kita olesin cetakan dengan sedikit minyak aku menggunakan cetakan kue talam seperti ini ya Hai olesin sampai rata semuanya sampai ke atas-atasnya supaya lepasnya nanti mudah begitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai setelah selesai kita olesin minyak semuanya disini kita siapkan adonan tepung beras yang sudah kita buat tadi kita isikan setengahnya dulu ya terus seperti ini kemudian kita tambahkan gula merah yang sudah kita rajang kemudian tadi secukupnya di tengahnya Hai cukupnya aja seperti ini kita isi lagi sampai penuh Hai sedikit ditekan ya jangan terlalu ditekan sedikit aja ditekannya terkait Hai seperti ini gitu seterusnya sampai semuanya Terisi hai hai mat第i hai 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 isi gulanya secukupnya aja setelah selesai, kita isi semuanya seperti ini, kemudian kita kukus selama 10-15 menit pancinya kita kasih tutupnya kita kasih bungkus kain supaya wapnya gak jatuh ke adenam kemudian kita tutup kita jamkan selama 10-15 menit setelah sekitar 10-15 menit ini udah kita bisa angkat kemudian kita lepaskan dari cetakannya dan kita kukus yang selanjutnya ini kelapa parutnya aku taruh sedikit disitu kemudian ini kita lepas dari cetakan seperti ini hasilnya lepasnya gampang banget ya tapi masih agak panas ini bikinnya gampang banget rasanya lembut enak ini bisa ditaburin lagi dengan gula halus diatasnya atau dimakan begini langsung juga boleh seperti ini seperti ini hasil akhirnya jadinya tuh banyak banget ya disini dan juga disana ini bikinnya gampang rasanya juga enak lembut gurih selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini aku akan makan bismillahirrahmanirrahim tanpa kelapa parut pun langsung dimakan juga enak ya bismillah hmm tuh dalamnya seperti ini rasanya tuh manis gurih enak tuh gula merahnya kita gigit lagi ya bisa juga ditekan seperti ini tuh udah jatuh kayak gini dalamnya ini beneran enak banget wajib untuk dicobain bukan gigit bismillahirrahmanirrahim hmm bisa juga dicualin di kelapa parutnya sini supaya lebih gurih ya kemudian kita makan beneran enak ini kita makan lagi dalamnya seperti ini aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini enak banget pacip untuk dicobain selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba